Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Oktaamat Di video ini saya akan membahas TPS program linier ya Disimak baik-baik Semoga nanti keluar di TPS Juga lancar mengerjakannya Menggunakan tip dan trik dari saya Jangan lupa tinggalkan komen Like dan share ya Biar nanti bisa teman-teman Yang membutuhkan materi ini Bisa menggunakan trik dari saya Semoga bermanfaat Oke langsung aja kita bahas Oke ya di video ini Seperti di awal tadi saya sudah bilang Akan membahas program linier Tapi yang kita bahas disini Khusus persiapan TPS 2020 ya Oke 2020 Yang biasanya paling sering muncul adalah Suruh membuat grafik Sebelum kita bahas secara ringkas Soal-soalnya kita berarti dulu tentang program linier itu apa Program linier adalah suatu Cara membuat daerah Ataupun buat persamaan yang diwakili suatu daerah Yang diarsir Ya Nah ini kan biasanya berupa A X plus B Y sama dengan A kali B Nah ini Disini Biasanya adalah A Yang sini B Nah ini yang saya bilang A X plus B sama dengan A kali B Ini adalah sudah termasuk Cara cepat Ya cara cepat Kalau cara biasa Ini biasanya di materi SMP ya SMP atau MTS Nah rumusnya itu Biasanya program linier atau persamaan garis itu adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 Atau X min X1 dibagi X2 min X1 Nah ini rumus yang umum biasanya seperti ini Nah kalau rumus secara cepat ini tadi Yang kita lihat adalah Kamu lihat Sumbu atau titik potong di sumbu Y nya Bukan A Titik potong di sumbu X nya adalah B Maka tinggal kamu kalinya disini A kali X Atau di Y ditambah X Di X ditambah Y Kemudian A kali B Nah ini titiknya Oke gitu Di program ini yang otomatis Tidak hanya membuat seperti ini Karena ngomongnya adalah SPTLDV Atau sistem pertidaksamaan Linier 2 variable Namanya tidak Pertidaksamaan Berarti kan bisa berupa lebih dari Bisa lebih dari saja Bisa kurang dari Bisa kurang dari saja Nah keempat ini Keempat tanda ini Ini bisa muncul Untuk semua soal Bedanya Biasanya kalau lebih dari adalah Di Arsir ke atas Lebih dari saja Tetap diarsir ke atas Tapi garisnya putus Putus Ini juga sama Kalau kurang dari Berarti diarsir Berarti diarsir Ke bawah Ini Garisnya berarti Putus Putus Nah ini tadi Adalah Penjelasan singkat Tentang Program Linier TPS 2020 Ataupun Cara membuat Garis Persamaan garis Garis dari sebuah Grafik yang diarsir Seperti ini Oke Gitu ya Sekarang kita coba Soalnya Ini misalkan Soalnya gini Ini Contoh ya Misalkan ada Garis seperti ini Sini Misalkan munculnya Adalah Tiga Sini Lima Sini X Sini Y Kemudian yang diarsir Adalah bagian sini Nah Diarsir adalah bagian sini Nah Berarti Berapa Persamaannya Maka Seperti yang di awal Tadi Kamu tandai Adalah Titik potong Di sumbu Y Nya Nih Titik potong Di sumbu X Nah Setelah itu Kamu lihat Ini kan titik potongnya Di tiga Berarti bisa kamu Rubah Menjadi Tiga Yang di Y ini Tambahi dengan Variable X Disini Tiga X Ditambah Yang titik potong Di sumbu Y Ini Kamu tambahi Variable Yang di Y Disini Berarti Lima Y Sama Dengan Kemudian Titiknya Kamu kali Ya Titiknya Kamu kali Kesini Tiga kali Lima Berarti Tiga X Plus Lima Y Tiga kali Lima Adalah Lima Belas Kemudian Kamu lihat Yang di Arsir Yang mana Karena di Arsirnya Ke bawah Berarti Otomatis Kamu Buat Lebih Dari Kurang Dari Sama Dengan Kurang Dari Sama Dengan Ya Contoh Lain Yaitu Misalkan Ada Garis Sini Adalah Lima Sini Adalah Tiga Oke ya Nah Disini Misalkan Kita Garis Garisnya Seperti ini Masih Sama Juga Ini Kita Buat Yang Sederhana Dulu Baru Kita Tingkatkan Yang Ada Negatif Misalkan Di Arsirnya Ke Atas Nah Ini Oke Setelah Seperti Ini Berarti Bisa Kamu Buat Tidak Sama Sesuai Dengan Gambar Yang Diketahui Sehingga Disini Berarti Yang Di Y Ditambah X Tadi Berarti Lima X Ditambah Yang Di X Ditambah Y 3 Y Sama Dengan Koordinat Yang Kamu Kali 5 Kali 3 Oke Setelah Kamu Kali Berarti Tinggal Kita Sederhanakan 5 X 3 Y 5 Kali 3 15 Karena Di Hasil Ke Atas Berarti Lebih Dari Sama Dengan Maka Persamaan Sudah Selesai Nah Ini Sekarang Misalkan Berupa Garisnya Adalah Berupa Negatif Ya Berupa Negatif Nah Ini Misalkan Ini Nah Disini Sini Adalah X Sini Adalah Y Sini Misalkan Titiknya Adalah Min 3 Sini 2 Nah Misalkan Dihasir Keatas Nah Kalau Berupa Seperti Ini Sama Tekniknya Kamu Buat Yang Di Y Tambah X Berarti Min 3 X Ditambah Yang Di X Ditambah Y 2 Y Sama Dengan Titiknya Kamu Kali Min 3 Kali 2 Berarti Min 3 X Ditambah 2 Y Sama Dengan Min 3 Kali 2 Adalah Min 6 Biasanya Ini Dirubah Jadi Positif Ini Berarti Kamu Kali Dengan Negatif Berarti 3 X Min 2 Y Sama Dengan 6 Nah Ini Sudah Selesai Tapi Tandanya Masih Sama Dengan Tinggal Kamu Buat Disini Tinggal Kamu Buat Disini Yang Berapa Kan Disini Titik 0,0 Adalah Di Asir Berarti Kan Kalau Ini 0 Di Asir Berarti Kan Sini Harus Lebih Kecil Dari 0 Ya Berarti Kan 0 Itu Lebih Kecil Dari 6 Sehingga Kalau Kita Masukkan 0,0 Berarti 3 Kali 0 Min 2 Kali 0 Sama Dengan 6 Ini Kan 0 Itu Lebih Dari Kurang Dari Sama Dengan Berarti Jawaban Kurang Dari Sama Dengan Karena Di Asir 0 Nah Kalau Nanti Ini Yang Di Asir Bukan 0 Misalkan Dengan Gambar Yang Sama Sini Adalah Min 3 Sini 2 Kemudian Yang Di Asir Adalah Yang Bawah Maka Kan Otomatis Persamaan Juga Sama 3 X Min 2 Y Sama Dengan 6 Cuma Karena Disini 0 Tidak Dihasil 0 0 Berarti Ini Kan Otomatis 0 Itu Lebih Dari Karena Harus Salah Berarti Kan 0 3 Kali 0 Min 2 Kali 0 Sama Dengan 6 0 Itu Kan Sebetulnya Kurang Dari 6 Karena 0 Tidak Dihasil Berarti Kita Cari Yang Salah Berarti Lebih Dari Karena Salah Berarti 0,0 Tidak Dihasil Sehingga Jawabannya Berarti 3 X Min 2 Y Lebih Dari 6 Nah Sehingga Kalau Modelnya Seperti Ini Bisa Kamu Lihat Aja Kalau Y Negatif Berarti Y Negatif Dihasil Ke Atas Menjadi Kurang Dari Atau Di Kiri Nah Disini Kalau Y Negatif Kemudian Dihasil Ke Kanan Maka Tetap Menjadi Lebih Dari Oke Gitu Dulu ya Ini tadi Pembahasan Soal-soal Atau Teknik Mengerjakan Soal TPS Berupa Program Linier Ini Mesti Keluar Satu Soal Oke Jangan Jangan Lupa Tinggalkan Komen Like Dan Di Share Apalagi Di Subscribe Biar Mendapat Notifikasi Terbaru Dari Channel Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Kurokatu Kurokatu Kurokatu